Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Bang Nurul Baik Bapak Ibu semuanya Hari ini saya akan memberikan sedikit info Mengenai bantuan insentif Guru pendidikan agama islam Bukan PNS Yuk kita simak infonya berikut ini Oke Bapak Ibu semuanya Untuk Bapak Ibu guru Pendidikan agama islam bukan PNS Kita akan ngecek Apakah bantuan insentif katanya sudah turun Maka yang pertama kita lakukan adalah Silahkan kita masuk ke website siaga pendis Lalu login Oke Setelah login Kita akan cek Kalau di video sebelumnya Atau di tahun lalu Di bantuan insentif 2020 Itu kita akan bisa cek di data rekening Di menu administrasi ini Ada menu data rekening Kita cek di sini Di sini akan muncul apakah kita sebagai penerima atau bukan Di sini akan ada keterangan bahwa data rekening terverifikasi Nah tapi untuk tahun 2021 ini tidak ada teman-teman Ya Bapak Ibu tidak ada Karena datanya sama seperti biasa data rekening Muhammad Nurul dan lain-lainnya Ternyata ada menu baru teman-teman Di sini ada menu baru Namanya adalah Bantuan insentif Ya teman-teman Oke silahkan di cek Di bagian bawah sini ada bantuan kuota Bantuan insentif dan token Ya oke Sekarang kita fokus ke bantuan insentif Kita klik menu bantuan insentif Oke baik teman-teman Setelah kita klik menu bantuan insentif Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Bisa dilihat Di sini ada tulisan Ya oke Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif Nah bagi Bapak Ibu Guru yang termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif Maka ketika menu bantuan insentif itu di klik Akan muncul notifikasi seperti ini ya Akan muncul notifikasi bahwa Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak menerimanya Maka Bapak Ibu juga akan menerima notifikasi di bagian sini Bahwa maaf Anda tidak termasuk atau belum termasuk dalam daftar penerima bantuan insentif Ya Bapak Ibu ya Jadi bagi yang menerima Alhamdulillah Bagi yang belum menerima Bersabar Mungkin rezekinya dari tempat yang lain Bapak Ibu ya Tidak usah berkecil hati Intinya setiap aplikasi siaga itu harus di update Lakukan update saja gitu Karena memang kewajiban kita sebagai guru agama Islam adalah mengupdate data kita di aplikasi siaga pendis Ketika nanti ada bantuan atau apapun itu Maka itu adalah bonus sebagai keaktifan kita Bapak Ibu Baik Kalau ternyata kita sekarang adalah penerima bantuan insentif Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita klik di bagian sini Di tombol button ini Tulisan bantuan insentif silahkan Bapak Ibu klik Nah Kalau sudah di klik Dia merupakan file PDF ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu download filenya Setelah itu Bapak Ibu tentukan simpannya akan disimpan di mana Setelah di download Bapak Ibu silahkan buka Oke ternyata isinya adalah Merupakan kartu insentif atau SPTJM ya Bapak Ibu Nah Apa yang harus dilakukan ternyata untuk tahun ini sepertinya Untuk yang mendapatkan bantuan insentif itu Tidak ditransfer langsung ke rekening Melainkan harus diambil ke bank penyalurnya Bapak Ibu Semuanya dibuatkan rekening baru Sehingga saya punya nomor rekening baru nih Bapak Ibu ya Bisa dilihat Berbeda ya Kalau disini depannya 742 Ini nomor rekening saya yang di periode sebelumnya Nah disini saya punya nomor rekening lagi Dengan bank penyalurnya adalah BRI juga Tapi depannya 023 nih Bapak Ibu Ya jadi berbeda Oke Jadi intinya di tahun ini Semuanya baik dia sudah punya nomor rekening atau belum Dia akan dibukakan rekening baru Melalui bank penyalurnya Bapak Ibu Nah kebetulan bank penyalurnya adalah bank BRI Lalu langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah kita harus mencetak kartu insentif ini ya Bapak Ibu Kartu ini Kartu insentif dan juga merupakan Surat pertanggung jawaban mutlak atau SPTJM ini Ini kita cetak Bapak Ibu Kita print Nah dengan memperhatikan 6 hal berikut ini ya Bahwa dalam SPTJM ini berbunyi yang pertama adalah Saya adalah guru agama Islam yang aktif mengajar pada sekolah Yang kedua Status pegawai saat ini bukan CPNS atau PNS Yang ketiga Memiliki NUPTK dari KEMDIKBUT Yang keempat Bukan penerima tunjangan profesi GPAI Jadi Tidak menerima tunjangan profesi Belum sertifikasi Seperti itu Jika sudah sertifikasi berarti ini tidak berlaku Bapak Ibu Kalaupun dapat Ya saran saya sih tidak usah diambil ya Biarkan buat yang lain saja gitu Yang kelima Bukan penerima insentif dari unit atau instansi lain Nah biasanya ini Bapak Ibu Kok saya tidak dapat sih Nah biasanya Ini sih analisa saya saja ya Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu sudah pernah dapat mungkin Dari unit atau instansi lain Misalnya Bapak Ibu pernah menerima bantuan dari BPJSTK Atau BPJSTK tenaga kerja Maka sistem akan mendeteksi bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan bantuan Sehingga Di aplikasi CG ini tidak mendapatkannya lagi Walaupun mungkin Di periode ini BPJSTK sudah tidak ada lagi mungkin ya Kayak gitu Tapi mungkin datanya masih nyangkut kayak gitu ya Mungkin mudah-mudahan di periode berikutnya Datanya bersih lagi Sehingga Bisa mendapatkan Insentif di periode berikutnya Oke Yang keenam adalah Belum berusia 60 tahun Ini adalah usia pensiun ya Jika sudah pensiun Otomatis tidak dapat lagi Karena sudah tidak aktif mengajar Setelah itu Setelah ini dicetak Dicetak aplikasi siaga Pada tanggal 25 November Yaitu hari ini Ini merupakan Kado untuk Guru PAI Di hari guru Yaitu di tanggal 25 November Silahkan Bapak Ibu cetak Tempel matrai 10.000 Nama lengkap sudah ada dari Sistem Dan disini adalah isi Tanda tangan Bapak Ibu Ya Setelah itu bagaimana Setelah itu silahkan Bapak Ibu Datang ke bank penyalurnya Ya Datang ke bank penyalurnya Yang tertera di Sini Ya Bapak Ibu ya Disini sudah ada Nama bank penyalurnya Kita juga sudah dibuatkan Nomor rekeningnya Tinggal dibukakan saja Tinggal diaktifasi saja Sepertinya seperti itu ya Karena kita sudah punya nomor rekeningnya juga Kemungkinan adalah Kita ke bank Tinggal melakukan Aktivasi Rekening kita Dan melakukan penyaluran Dana insentifnya Ke nomor rekening kita Seperti itu Nah Kalau kejadian di sebelumnya Di periode 2020 Ketika datang ke bank Itu ada teman-teman yang lain Bilang Kalau Pihak bank belum menerima Dananya Anggarannya Gitu Nah mungkin Ini Kalau misalnya nanti Teman-teman ada yang ke bank Ternyata ada pihak bank yang Wah kita belum menerima dananya Ini dari kemenak Ya mungkin sedang dalam Proses Gitu Jadi Silakan datang saja ke bank Secara berkala Gitu ya Silakan datang ke bank secara berkala Mungkin kalau hari ini belum Ya mungkin Coba lagi beberapa hari kemudian Atau Di minggu berikutnya Kayak gitu Ya coba datang lagi Sehingga Karena bank penyalur pun Akan menyalurkan dananya Ke rekening nasabah Rekening kita ya Itu kalau mungkin Dananya sudah disalurkan Ke bank bersangkutan Gitu Jika memang dananya belum Full Tersalurkan Mungkin mereka juga Akan mengatakan bahwa Dana belum Tersalurkan ke kami Sehingga belum bisa disalurkan Ke nasabah Seperti itu Atau ke penerimanya Tapi kalau dananya sudah Diterima oleh pihak bank Insya Allah Maka kita tinggal Aktivasi Nomor rekening Yang sudah diberikan Dan langsung Dicairkan Saat itu juga Uang Atau Anggaran Untuk bantuan insentif kita Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Cukup Sekian informasi Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Baik terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh